Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai aku Salsa dari biologi Winsheri Fidea Tulo Tapi aku gak mbak Gak turun jakarta gitu mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Aku Salsa dari biologi Winsheri Fidea Tulo Jakarta Nah kali ini kita bakalan cincet Tentang salah satu rukan islam kita Apa ya Yaitu sholat Tapi disini aku mau ngebahas Cuma sholat berjamaah doang Nah disini Aku gak sendirian Aku ditemenin sama dua temen aku Yang pertama adalah Indah Hai Dara Nita Hai Disini disini Nah Disini kita bakalan ngebahas tentang sholat berjamaah Tapi kita ngebahasnya gak mau begitu formal atau begitu kaku Kita bakalan gimana ngebahasnya? Santai-santai aja Santai-santai aja Jadi kita bakalan bikin Samyang Challenge Terus Jadi gini peraturannya Pokoknya Kita gak kalahkan makan Samyang Tapi Yang Dan terus kita juga punya pertanyaan gitu Box pertanyaan nanti Mengenai Sholat berjamaah Jadi nanti ada kayak box undian gitu Setiap kita mau minum Minum Kalo misalkan Kan Samyang pedes sih ya Kalo misalkan mau minum Kita setiap Kalo misalkan minum sekali Berarti pertanyaannya Dia minum sekali Gitu Ngerti kan? Dadah Langsung aja Kita Ke gamesnya Gitu Tadah Sekarang kita Mulain Mulain Baca doa dulu Oh iya Kan udah dijelasin ya? Udah 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 Aduh gimana sih Nanti dikat aja ya Iya Dikat ya Kita prolasin Yang gak habis jadi imam Jadi ini nul-duluan habis Sampai gimana Gue bingung deh Kok gak minum sih? Belum Belum Ini masa aku buka sendiri Ngerti kan Czyli Yang hebat Kика Gitu Gitu Kira Gitu Kira Kira Gitu Kira 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 Lamp Yeay! Gantian! Sekarang yang duluan di lima! Yeay! Terakhir! Ini duluan-duluan abis Ya Ya Gak! 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 Yeay! Ditahimam! Taduh aku nanya! Cepet-cepetan makan apa enggak? Kan karena berhubung kita gak ada yang minum Wuuuuh! Janjiin awal Yang terakhir ngabisin Bakal rakek jadi imam Kan kita emang udah bilang kan Kalo misalkan gak abis Waaah Waaah Karena kita abis semua Terus Hehe Tadinya bagi rata Kok bisa masuk Bagi rata aja Haa Haa Ouh Kaudah masih disombongin Langsung sekarang kita kasih pertanyaannya Dua Dua Tidak He Baik itu len Haa Coba dulu, ini yang dapet pertanyaan nomor 1 diapa? Jelasin. Apa yang dimaksud dengan sholat jamaah? Aku baca boleh? Jadi, sholat berjamaah itu secara bahasa kata jamaah itu berarti kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang salah satunya menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Seperti itu. Sama-sama. Jadi, Abi siap. Next, pertanyaan nomor 2. Mi. Oke. Jadi ini gak dikocok itu bener-bener. Dikocok kok. Iya. Apa saja syarat sholat berjamaah? Ya, jadi syarat sholat berjamaah itu ada lima. Yang pertama, imamnya itu harus laki-laki dan sudah dewasa apabila makmumnya terdiri dari laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan. Yang kedua, harus dapat mengucapkan dengan baik bacaan-bacaan wajib dalam sholat. Yang ketiga, makmum harus berniat bermakmum atau mengikuti pada imam. Yang keempat, apabila imam dan makmum berada di satu masjid, maka makmum harus dapat mendengar takbir atau ikhram atau takbir pertamanya imam atau melihat imam atau melihat makmum yang ada di belakang imam. Dan yang terakhir, apabila makmum berada di luar masjid, maka boleh dengan dua syarat. Yang pertama, mendengar takbirnya imam. Yang kedua, syaf atau barisnya harus menyambung. Next. Pertanyaan nomor tiga. Tuh aku. Ini tiga ya. Rukun-rukun sholat berjamaah dan niat sholat subuh secara berjamaah. Ini pertama niat. Dua, takbiratul ikhram. Baca doa iftidah. Baca doa iftidah. Terus, al-fatihah. Terus, apa lagi? Surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Terus, habis itu rukun. Habis itu, tidal ya. Habis itu, sujud. Habis itu, duduk diantara dua sujud. Habis itu, sujud lagi. Habis itu, Apa yang ngomong takbiratul ikhram lagi? Terus, dilanjutkan. Kalau misalkan sholat subuh, Itu rokaat keduanya langsung duduk di... Udah, duduk. Tahiatul akhir. Tahiatul akhir. Iya. Kalau misalkan, Sholat yang empat rokaat atau tiga rokaat. Rokaat keduanya itu, Takbiratul... Apa sih? Takbiratul awal. Takbiratul awal. Takbiratul awal. Nah, Kemudian dilanjutkan ke tiga, Dan ke empat, Baru anehit akhir. Iya. Nah, sekarang di sholat subuh. Kalau niat untuk sebagai imam, Niatnya, Usoli fardo subuhirok ateini mustafilal kibleti adaan imam lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum, gimana? Usoli fardo subuhirok ateini mustafilal kibleti adaan makmuman lillahi ta'ala. Oke. Sekarang pertanyaan nomor empat. Jelaskan bagaimana aturan penyusunan syaf pada sholat berjamaah. Nah, kalau udah dijelasin tuh, yang namanya sholat jamaah itu ada imam dan makmum. Jadi, kalau misalkan apabila makmum hanya seorang, maka disunahkan berdirinya di sebelah kanan imam. Terus, tapi dalam posisi sejajar. Nah, yang kedua, apabila makmum dua orang atau lebih, maka imam di posisi depan, tepatnya di tengah antara kedua makmum tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, apabila makmum terdapat laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki di depan makmum perempuan. Yang keempat, apabila makmum terdapat laki-laki dewasa, anak-anak, dan perempuan, maka makmum laki-laki dewasa tepat berada di belakang imam. Kemudian di belakangnya laki-laki remaja atau anak-anak, baru kemudian perempuan. Lanjut, nomor lima. Jika imam melakukan kesalahan, apa yang harus makmum melakukan? Jadi, kalau misalkan imam itu melakukan kesalahan, ada beberapa kondisi yang menyebabkan imam itu melakukan kesalahan dalam sholat. Yang pertama, jika imam lupa dalam bacaan ayat, nah, cara mengingatannya itu dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya. Nah, yang kedua, jika imam keliru dalam gerakannya, maka hendaklah makmum mengingatkannya. Caranya dengan makmum mengucapkan tasbih subhanallah bagi makmum laki-laki dan bagi makmum wanita dengan menepukkan punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak tangan kanan. Gini, gini. Yang ketiga, apabila imam lupa dan meninggalkan rukun sholat seperti sujud dan ruku, dan makmum telah mengingatkannya dengan tasbih, ia wajib segera melaksanakannya dan setelah itu melaksanakan sujud sahwi. Yang keempat, khusus pada masalah imam lupa melaksanakan tasyadut awal, Bila imam telah terlanjur berdiri tegak sempurna ketika makmum mengingatannya, maka imam tidak perlu dilumbali duduk, namun melanjutkan sholat dan melakukan sujud sahwi. Namun, bila imam berdiri tegak, misalnya masih dalam keadaan jongkok, ia harus kembali duduk dan melakukan sujud sahwi. Jadi, hanya dalam masalah lupa meninggalkan amalan sunnah sholat, imam boleh melanjutkan sholat dan tidak menggubris keringatan dari makmum. Nah, seperti itu. Sekarang lanjut pertanyaan ke enam. Pertanyaan ke enam adalah keutamaan sholat berjamaah. Nih, ada beberapa keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebab sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Yang kedua, diangkat garaannya dan dihapus kesalahannya. Lalu, sama dengan pahala sholat tahajud semalam suntuk. Itu dia beberapa keutamaan sholat berjamaah. Lanjut, pertanyaan nomor ke tujuh. Sholat apa saja yang dianjurkan untuk berjamaah? Jadi, sholat itu kan ada sunnah dan wajib. Kalau sholat wajibnya itu, semua sholat wajib itu sangat dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Tapi, untuk wanita atau perempuan itu lebih diutamakan sholat di rumah saja. Nah, kalau untuk sholat sunnahnya, itu kayak idul adha, idul fitri, terus sholat gerhana, istisqoh, terus sholat harawi, sama sholat fitir, itu dianjurkan untuk sholat jamaah di masjid. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan makmum masbuk? Nah, makmum masbuk itu, kata makmuk sendiri, pengertiannya ketinggalan. Jadi, makmum masbuk adalah makmum dalam sholat jamaah, namun si makmum tersebut sholatnya tidak sejak dari awal, sehingga makmum tersebut tidak sempurna membaca al-fatihah berserta imam dirakaan pertama. Nabi Muhammad SAW bersabda, Jika ada makmum yang masbuk atau terlambat, maka ia harus bertakbir secara sempurna, lalu mengikuti gerakan atau baca imam yang terakhir dalam posisi campuran. Dan, sekarang nomor 9. Bagaimana cara melaksanakan sholat makmum masbuk? Jika makmum masih mendapatkan ruku bersama imam, maka ia sudah terhitung mendapatkan rokaat. Selanjutnya, makmum masbuk mengganti rokaat yang tertinggal setelah imam menyempurnakan sholat, yaitu setelah salam yang pertama. Selanjutnya, makmum tidak ikut salam bersama imam, Melainkan bangkit untuk menyempurnakan rokaat yang tertinggal. Lalu ditutup dengan salam. Seperti itu. Yeay! Sembilan pertanyaan sudah terjawab. Selesai! Seputar sholat berjamaah. Habis ini, kita akan ada video bagaimana melaksanakan sholat berjamaah yang insya Allah ini baik dan benar. Karena kita juga sedang belajar dan perusahaan. Jadi apabila kami melakukan kesalahan, mohon di benarkan dan diberitahu, di komen di bawah, atau bisa langsung DM ke, eh langsung hubungi kita. Di Instagram. Di Instagram atau di via lainnya dengan cara yang baik-baik. Karena sesungguhnya mengingatkan dengan cara baik-baik itu lebih indah daripada... Daripada indah. Lebih indah. Lebih indah daripada dengan cara yang... Gitu lah. Artikan. Oke. Jangan lupa follow di ndmmah. Yaudah, nanti aku kasih. Oke. Dah! Oh ya! Karena tadi yang terakhir abis itu Dita. Jadi Dita dinopatikan sebagai imam. Dan imam akan dilakukan oleh saudari Dita. Dan aku sebagai videographer. Dan dia sebagai makmum. Makmumnya Abi. Assalamualaikum. Bukam salam. Dadah! Kami ke video ya. Udah. Udah. Assalamualaikum. Di sini kami akan memperhatikan shalat berjamaah. Nah. Saya sebagai imamnya. Dan saya sebagai makmumnya. Nah. Berhubung saya menjadi imam dan dia sebagai makmum. Makmum letaknya ada di sebelah kanan imam. Dan untuk perempuan letaknya itu sejajar. Kali ini kami akan memperhatikan shalat subuh berjamaah. Untuk imam niatnya adalah. Usoli fardu subihi roh ataini mustaqbilal qiblati adaan imam mah lila hita'allah. Dan untuk pamum. Ini niatnya. Usoli sunatan subihi roh ataini mustaqbilal adaan makmum mah lila hita'allah. Yang pertama. Takbiratul liham yang diucapkan oleh imam. Waaaah. Hu'akbar. Nah. Posisi saat takbiratul liham. Tangan kanan itu berada di atas tangan kiri. Jadi seperti ini. Tangan kanan yang ini. Kiri yang ini. Dilipat di sini. Kemudian membacakan doa intita. Al-Fatihah. Dan surat-surat pendek. Setelah itu ruku. Allah. Hu'akbar. Kemudian makmum mengikuti imam. Nah. Pada saat ruku. Kedua telapak tangan itu memegang lutut. Kemudian pandangan ke arah sujud. Pada saat ini membacakan doa subahana robial azimi wa bihamdi sebanyak tiga kali. Setelah itu iqtidal. Assam ya Allah. Miman hamidah. Untuk letak tangan itu langsung ke bagian samping paha. Dan membaca doa. Rok banalakal hamdu. Mil-usamawati wamil ul ardi wamil humashita min syaiin ba'ar. Setelah itu langsung sujud. sujud membaca sebanyak tiga kali setelah itu langsung duduk diantara dua sujud saat duduk diantara dua sujud membaca setelah itu sujud kembali ketika bangun dari sujud kemudian memasuki rakaat kedua yang dibaca adalah surat al-fatihah dan surat surat pendek kemudian melanjutkan kegerakan ruku allahu akbar suami allahu limanin hamidah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar untuk rakaat terakhir setelah dua kali sujud adalah gerakan tahiyat akhir dengan membaca atas ayat atas ayatul mubarakatuh salawat atas ayatul mubarakatuh atas ayatul mubarakatuh assalamualaikum ayyuhannabiyyuh warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa'ala ibadika suamiin asyhadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad ar-rasulullah allahumma sali ala sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad kamma salaita ala sayyidina ibrahim wa'ala alih sayyidina ibrahim wa'ala alih sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad kamma barokta ala sayyidina ibrahim wa'ala alih ibrahim fil ala minain nakaha minum majid lalu gerakan terakhir adalah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim akhirnya challenge samyang kita salah samyang challenge kita selesai dan semoga video tadi atau konten tadi itu bermanfaat buat semua yang nonton amin sebelumnya kita mau terima kasih juga buat dosen kita bapak muhammad dosen praktek ibadah semoga ini yang selama satu semester ini telah membimbing kami iya kan iya sih nah semoga bapak muhammad juga memberikan nilai ujian akhir semester untuk kita dan untuk teman-teman yang bagus-bagus ya pak amin ah ya pak ah 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 dadah salam Selamat menikmati!